Sepinya peminat profesi programmer di era digital mendasari Yoshida Sari, salah seorang programmer untuk mendirikan rumah belajar programmer. Rumah belajar ini juga kerap memberikan pelatihan terkait dunia IT kepada anak muda. Berikut liputannya. Pemirsa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sukaelok, Kota Medan inilah, Yoshida Sari, salah seorang pegiat IT, membuka rumah belajar bernama Coding Lab. Tempat ini merupakan wadah bagi generasi muda Kota Medan untuk mengembangkan potensinya di dunia IT. Mereka dapat memperdalam minat terhadap pengelolaan website hingga pembuatan aplikasi. Menurut data yang dilansir dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diperkirakan Indonesia masih kekurangan jumlah tenaga kerja IT seperti programmer hingga tahun 2025. Jumlah programmer di Indonesia sendiri hanya mencapai 100 ribu orang. Padahal menurut Jobstreet dan Tech in Asia, gaji seorang programmer rata-rata mencapai 8,5 juta hingga 11 juta rupiah. Dikarenakan minimnya tempat untuk belajar IT dan sepinya peminat profesi programmer, dosen teknologi informasi di salah satu kampus swasta di Kota Medan ini pun mendirikan tempat ini tahun 2017 lalu. Di awal memang saya ketika mulai freelance, banyak proyek itu sudah mulai pengennya punya tim yang akan bisa membantu dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian saya juga menyukai dan berminat bekerja dengan anak-anak muda, sehingga saya memang kepengen membentuk tim yang terdiri dari anak-anak muda yang khususnya di bidang informasi teknologi. Tempat ini beranggotakan 16 orang dan fokus terhadap pengembangan piranti lunak atau software, pengelolaan laman web, hingga pengelolaan branding untuk UMKM di Kota Medan dan sekitarnya. Yosida juga menyediakan beragam pelatihan terkait IT. Seperti belum lama ini, bersama Google Developer Group Medan, ia mengadakan kelas gratis dalam pembuatan aplikasi Android. Tujuannya untuk memperkenalkan pembuatan aplikasi berbasis Android. Sehingga kegiatan ini pun dihadiri puluhan peserta yang tertarik menjadi developer aplikasi. Jabar Pangabean, salah seorang pengembang aplikasi Android yang bekerja di salah satu perusahaan IT di Singapura, mengatakan bahwa ada banyak profesi bagi peminat software engineer di masa mendatang. Terlebih lagi, fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence sedang banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan pengembang aplikasi. Ya, kalau dari saya pribadi sangat positif sekali ya. Terutama karena wadah bagi anak-anak muda di Medan untuk kemudian mengembangkan skill digital itu masih sangat terbatas. Makanya dengan hadirnya Coding Lab ini, ini bisa menjadi salah satu jawaban bagi anak-anak muda, khususnya di Kota Medan, yang ingin belajar skill digital. Ya, terutama di bidang startup, pengembangan software, termasuk di bidang-bidang lainnya. Jadi, saya berharap sebenarnya Coding Lab ini bisa terus berkembang dan ini juga bisa menginspirasi komunitas-komunitas yang lain untuk juga membangun gerakan yang serupa sehingga ekosistem digital di Kota Medan bisa semakin tumbuh dan berkembang. Pada saat ini, sekarang kita memang sangat membutuhkan orang-orang IT di mana industri 4.0 ini kita sedang melewati dan harusnya kita sudah masuk ke Society 5.0 di mana IoT dan AI itu sangat berkembang sekali sehingga kita memang membutuhkan talenta muda untuk bisa menjadi seorang kreator, inovator dan tidak hanya menjadi user saja. Zaman yang semakin berkembang menuntut anak muda untuk mengikuti perkembangan zaman karena generasi muda adalah sumber daya produktif yang memiliki segudang ide kreatif untuk mendulang kesuksesan di masa depan.